Intro Halo guys, kembali lagi di Motosep TV Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada Suzuki Baleno tahun 2019 ya Seperti ini ya Ini warna putih Varian automatic Untuk harga ini 240 juta ya Untuk info lebih lanjut Langsung saja hubungi sales marketingnya Nomornya saya taruh di kolom deskripsi Untuk unitnya sekarang Ready ya Di dealer Suzuki Jalan Basuki Ramad Surabaya Seperti ini guys Tampak depannya Ini yang build up ya Sama seperti SX4S Cross Kemudian juga Ignis Waktu awal-awal ya Oke kita coba review sebentar yuk Mulai dari depan ya Seperti ini Lampunya sudah LED Projector Tapi untuk lampu saya masih halogen biasa Kemudian disini ada DRL ya Jadi DRL Desennya DRL ya cukup oke ya Cukup oke Bisa dilihat grillnya Mirip seperti grillnya Nissan ya V-Motion Tapi ini bukan Ini merek Suzuki S-nya besar sekali Chrome seperti ini Ke bawah sini ada Fog lamp ya Fog lamp masih halogen biasa juga Kemudian housingnya Juga plastik biasa Hitam seperti ini Ke bawah sini ada tambahan Add on Underguard ya Jadi silver ini Underguard Tambahan Keren sih Yap ini yang sisi sebelah kiri Oke untuk mesinnya Ini K14B Tipo mesinnya Sama seperti yang digunakan oleh R3 1400 cc R3 lama ya 1400 cc Tenaganya 92 PS Torsinya 130 Nm Untuk kap ruang mesin Sudah dicat suara bodi Kap mesin juga sudah dicat Dan dilengkapi dengan berdam Ini sanging melompong ya Di tengah ini ya Untuk safetynya Sudah dilengkapi ABS BA dan EBD Kita ke samping Untuk sepatunya Atau kaki-kakinya Seperti ini ya Sayangnya velgnya masih single tone ya Jadi belum two tone Untuk profile bandnya 195 55 ring 16 Depan cakram Belakang tromol Seperti itu guys Di bawah sini juga ada Underguard ya Side skirt Add-on body kit Warna silver Jadi mengelilingi bodi Dari depan Samping sampai belakang Ke atas ini ada spion Dengan lampu sen Di samping Kemudian untuk pilarannya Sudah beli blackout ya Warna hitam Seperti ini Unik sih Yap Seperti ini ya Untuk talang air Belum dilengkapi ya Windu line ada Di bagian bawah Warna chrome Kemudian untuk door handle nya Warna chrome Dilengkapi dengan smart entry Kita tengok Bagian interior Untuk door trim nya Seperti ini ya Jadi masih memang full plastik Bagian atas Kemudian ke bawah sini ada Lapisan fabric nya ya Warna hitam Kemudian disini juga lapisan fabric Disini ada ruang penyimpanan Untuk coin Power window Auto hanya di sisi driver Power door lock Window lock Electric mirror Dan juga electric Drip right Untuk Door handle nya Warna chrome ya Ke bawah sini ada Cup holder Door pocket Dan juga speaker Disini ada twitter ya Kemudian Nah ini dia Melihat MID nya Keren ya Jadi individual door warning Bisa dilihat Itu untuk Pintu nya terbuka ya Depan maupun belakang Ada indikator nya Kemudian untuk Speedometer nya Juga ada Illuminasi biru Di tengah Ini RPM nya Untuk pengaturan MID Juga di sebelah kanan Sini ada kisi AC Dua tingkat Atas dan bawah Ini ada pengaturan Untuk Buka tutup AC nya Bisa dibuka dan ditutup Seperti ini Sikel lilimnya Ada Ornament silver Ini ya Start top engine button nya Ke bawah ada Headlamp leveling Power 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 Ini ada Parkir sensor Ke bawah sini ada Untuk penyimpanan terbuka Mungkin untuk menyimpan Koin Atau lain sebagainya Tuas Pembuka mesin Di sebelah sini Ini yang Matic ya Dua pedal Kemudian Untuk steering nya Bagus ya Untuk lapisan kulit nya Ini halus Kemudian ada Jahitan asli Disini ada Untuk Apa namanya Audio steering switch Kemudian Di sebelah kanan Tidak ada Kuris control Di bawah sini Ada bluetooth Telephone Airbag Ada dua Satu di Setir Satu di Depan penumpang Oke Ketengah Untuk kualitas dashboard Masih full plastik Semua ya Jadi tidak ada Yang spesial Kita tutup dulu Pintunya Kedap ya Memang Khas Suzuki Ke bawah sini ada Head unit Kemudian Mereknya GVC ya GVC Kisi AC Ada list-list Seperti ini Lampu hazard Kemudian Di bawah sini Ada Pengaturan AC Yang sudah digital Jadi sudah digital Sudah auto climate Tapi masih single zone Memang Ada heater juga Disini ya Ada heater juga Ear Defugger Front Defugger Juga ada Lengkap Khas Mobil build up Suzuki Ke bawah sini Kita menemukan Power outlet 12V Dan sini USB Oh iya guys USB aux Kemudian Disini ada Ruang penyimpanan Terbuka Mungkin untuk handphone Disini ada Cup holder 2 Disini ada Tuas transmisi Tuas transmisinya Mirip sekali Dengan R3 Yang itu ya Lama ya Bahkan R3 baru Juga mirip Jadi Dia masih Menggunakan Torque converter Belum CVT Mempertahankan Matic Konvensional Shift lock Tidak ada Ornamen Krum ya Hanya ada Ornamen silver Seperti ini Disini Ada Pak Brick Dilengkapi dengan Ornamen krum Kemudian Armrest Ini ada Sistem pegasnya ya Yap Seperti ini Iya Tidak terlalu besar sih Tapi Bagusnya Bagusnya dia sudah Dilapisi kulit Dan jahitan Asli Empuk ini Kemudian untuk Bahan joknya Seperti ini Guys Nah Bahan joknya Seperti ini ya Memang tidak Halus Mungkin R3 Dressa ya Jamannya Dressa itu kan Halus ya Lembut Ini bahannya cukup Standart lah Bahannya standart Dengan motifnya Motif seperti ini Nah Kemudian untuk Address Juga sudah ada Modelnya Model terpisah Bisa di adjust Untuk seatbelt Juga sudah model adjuster Naik turun Kemudian handgripnya Model retract Sun visor Sudah ada Vanity mirror Tapi tidak ada Lampunya Kemudian untuk Lampu baca Disini ya Warna kuning Belum LED Sepian tengah Sudah ada Neckview Sun visor DC driver Hanya ada Card holder Tidak ada Vanity mirror Oke Untuk Dashboard Bulah kiri Kisi AC Seperti ini ya Jadi minimalis sih Memang Untuk Lajah penyimpanan Belum soft opening Apakah ada USB Tidak ada Jadi Standart Biasa Oke Kita coba Baris kedua Kita coba Baris kedua Untuk Pengaturan Seatback Pengaturan Kursinya Sudah ada Adjuster Tapi masih Mechanical Belum Elektrik Sini ada Tuas untuk Membuka Tanki Bensin Oke Kita ke Baris Belakang Door trimnya Masih Plastik Atas Kebawah Juga Fabrik Sama seperti Di depan Ruang penyimpanan Terbuka Power window Door handle Warna krum Di bawah Door pocket Dan Oh door pocket Tidak ada Biasa Hanya ada Cup holder Dan juga Speaker Kemudian Untuk Seatback pocket Bagian belakang Driver Tidak ada Untuk Bagian penumpang Depan Ada Seperti ini Untuk Layout Dashboard Suzuki Balino Seperti ini Tampak Tampak simple Tapi Elegant Seperti ini Kemudian Kebawah Sini Ada Power outlet 12V Dan Sini ada Ruang penyimpanan Terbuka Tunnelingnya Masih tinggi Kemudian Untuk Bagian Samping Ada Hand grip Model Retract Lampu Tengah Masih Alugen Warna kuning Kemudian Disini Ada Layout Dari Door trim Sama Seperti Sisi Sebelah Kanan Untuk Headrest Headrest Tengah Juga Diberi Mantul Kemudian Kaca Kecil Seperti ini Guys Ya Nothing Special Standart Untuk Headrest Juga Lumayan Saya Tinggi 1.75 Masih Sisa Sekitar 2 Jarian Oke Lightroom Masih Luas Sangat Sangat Luas Lightroom Aman Menurut Saya Oke Kita Lihat Bagasinya Bagian Belakang Ini Pengereman Ban Belakang Romol Untuk Bagian Belakang Ada Rear Upper Spoiler Kecil Kemudian Hemon Stoplamp Defoger Belakang Weper Belakang Kemudian Disini Ada Aksen Krum Memanjang Seperti Ini Tulisan Baleno Susugi Sudah Tidak Ada Apa Apalagi Tidak Ada Tipe Tipenya Karena Memanjang Hanya Satu Tipe Dan Dua Varian Matic Manual Empat Sensor Parkir Sewarna Dengan Bodi Kemudian Disini Ada Black Out Hitam Reflektor Model Horizontal Kanan Kiri Di Bawah Sini Ada Under Guard Warna Silver Kita Tengok Bagian Bagasinya Ada Separator Seperti Ini Untuk Bagasinya Sangat Luas Dan Juga Sangat Dalam Guys Ini Dalam Kalau Anda Perhatikan Ini Sekitar Mungkin Kalau Di Saya Hitung Mungkin Sekitar 20 cm 20 cm 25 cm Dari Bibir Bagasinya Cukup Effort Nanti Ketika Kita Mengeluarkan Barang Apalagi Yang Berat Berat Semacam Copper Cukup Membutuhkan Effort Yang Lebih Tapi Keuntungannya Ini Bisa Menampung Banyak Barang Volumenya Lebih Tinggi Seperti Ini Untuk Apa Namanya Ban Serep Ini Dia Ban Serep Kaleng Jadi Temporary Profil 85 65 Ring 15 Oke Seperti Itu Kemudian Untuk Muffler Cutter Tidak Dilingkapi Dengan Muffler Jadi Hanya Kena Lapot Biasa Oke Sekian Video Singkat Dari Saya Mengenai Suzuki Balino 2019 Unitnya Sekarang Ready Di Dealer Suzuki Jalan Basik Ramah Surabaya Untuk Info Lebih Lanjut Mau Pemesanan Langsung Saja Contact Nomor 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 Taruh Di Kolom Desk Yang Warna Putih Kalau Itu Yang Warna Gray Abu Abu Kalau Yang Didepan Hitam Nah Seperti Jadi Warnanya Keren Bentuknya Unik Suzuki Balino Oke Sekian Video Singkat Dari Saya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Jika Kalian Menyukai Video Ini Jika Ada Kritik Saran Maupun Komen Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Bye